Hai, pecinta sugar glider Beberapa waktu yang lalu mungkin banyak sekali teman-teman yang bertanya Bagaimana sih cara menjinakan sugar glider yang galak Karena mungkin sebagian besar dari teman-teman sekalian Pernah mengadopsi sugar glider Tapi umurnya di atas 4 bulan Nah, permasalahan yang ada Sugar glider tersebut tidak sesuai dengan keinginan kita Dan sugar glider tersebut galak Bisa dikatakan galak atau tidak jinak Nah, di sini sebenarnya sugar glider tersebut bisa dijinakan atau tidak sih? Jawabannya bisa Lalu seperti apa cara menjinakannya? Nah, beberapa bulan yang lalu ada seseorang yang menghibahkan sugar glider-nya kepada saya Karena dia sibuk dengan pekerjaannya Di sini, sugar glider tersebut sudah mulai tidak terawat Nah, begitu saya bawa pulang Dia galak sekali Nah, pada saat itu saya berpikir Bagaimana cara menjinakinya Membuat ia menjadi bonding Dan sekarang alhasil Dia sudah jinak seperti si ling-ling ini Nah, dia orang tuanya ling-ling ini Kedua orang tuanya ling-ling ini sangat galak dulu Tapi sekarang sudah jinak seperti dia Bagaimana caranya? Oke, ada beberapa hal yang perlu teman-teman sekalian perhatikan dalam menjinakkan sugar glider Yang pertama, jika mengadopsi sugar glider itu beberapa hari awal Awal hari maksudnya Satu sampai tiga hari tersebut jangan langsung diajak main Karena pada masa-masa ini ia butuh adaptasi terhadap lingkungannya Jadi ketika langsung kalian ajak main yang ada sugar glider tersebut Tambah stress Yang kedua Jika umur tersebut, umur sugar glider maksudnya Itu lebih dari 4 bulan, 5 bulan Sorry, lebih dari 5 bulan Itu biasakan untuk memberikan makan itu kurang dari porsinya Porsinya seberapa kan? Kemarin sudah saya jelaskan di video porsi makan sugar glider Nah, porsinya seberapa? Itu dikurangin, jangan sampai satu porsi penuh Memang sih terlihat seperti kok ngeri banget kok Kayaknya penyiksaan Tapi yang kita tambahkan adalah repetisi pada makannya Nah, kalau porsinya dikurangin Jumlah jam nasi makan kita tambah Sebenarnya sama aja sih Yang intinya, agar sugar glider tersebut cepat mengenali kita Yang ketiga, setiap memberikan makan Pasti dia akan nyamperin tempat makannya itu Nah, perlahan-lahan kita mencoba untuk membelainya Membelai secara perlahan Ya, benar sih Memang untuk pertama kali pada saat kita belai Sugar glider tersebut merasa tidak mau atau merasa risih Tapi jika kita lakukan itu setiap kita memberikan makan Maka secara perlahan-lahan sugar glider tersebut akan mau kita belai Dan secara tidak langsung dia mulai mengenali kita Dan ketika kita datang, dia berpikir bahwa kita akan memberikan Ia makan Seperti itu Nah, ada satu hal yang perlu kita ketahui guys Jadi, sugar glider yang jinak itu adalah sugar glider yang terbiasa dengan adanya manusia Tidak adanya kita Nah, jadi Buat teman-teman yang memiliki sugar glider Yang belum terbiasa dengan kalian mungkin Buat ia terbiasa Caranya gimana? Caranya kan sudah saya sebutkan tadi Kita harus Intinya guys Inti dari semua ini adalah Kita harus sering-sering interaksi dengannya Karena tanpa interaksi, sugar glider tidak akan pernah bisa jinak ke kita Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini Jika teman-teman punya pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar Atau mungkin punya ide untuk ke depan saya harus membuat video apa Karena pada setiap video saya harus riset dulu guys Harus teliti secara langsung Saya harus observasi langsung ke sugar glider saya Karena hampir setiap video saya Itu adalah hasil dari pengalaman saya pribadi guys Jadi mungkin jika teman-teman memiliki pengalaman yang berbeda Silahkan kita sharing atau silahkan ditulis di kolom komentar Karena di channel ini tujuan kita adalah berbagi ilmu, berbagi pengalaman Oke, that's all Salam pecinta sugar glider Oh iya, jangan lupa follow instagram saya disini Di bawah sini